Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lewat kaki tangannya mantan Kadif Ropampori Irjen Paul Verdi Sambo rupanya berupaya menekan lembaga saksi dan korban atau LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melindungi sang istri Putri Chandrawati. Skenario itu ditenggarai dibuat Verdi Sambo untuk merekayasa kematian Brigadir Yosua. Putri Chandrawati kini terancam pidana. Kasus kematian Brigadir Yosua berpotensi melahirkan kasus baru. Sebab dalam upaya merekayasa kematian Brigadir Yosua, lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK, sempat mendapat tekanan dari pejabat di kepolisian untuk melindungi istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun LPSK menolaknya karena mencium aroma kejanggalan, terutama sejak kuasa hukum Putri Chandrawati melapor ke LPSK. Bahwa dalam proses ini di awal-awal ketika proses penelahan, ada koordinasi, pada proses koordinasi itu ada pihak-pihak yang secara resmi meminta mendorong LPSK untuk melindungi Ibu PC. Dan pihak yang secara resmi itu juga menjadi bagian yang mendapatkan sanksi internal di kepolisian. Tak sampai di situ, pegawai LPSK juga pernah disodorkan dua amplop coklat oleh anak buah Verdi Sambo. Kejadian itu terjadi saat tim LPSK mendatangi kantor di Propampolri pada 13 Juli lalu. Kemudian datang staf dari Pak Berdi Sambo menyampaikan map yang berisi dua amplop coklat. Namun dengan sampaikan bahwa ini di teman dari Bapak, karena kami melihat amplop coklat itu tidak ada hubungannya dengan pemenuhan persyaratan permohonan, dan juga kami tidak tahu isinya apa, tidak jelaskan isinya apa, itu petugas LPSK serta-merta menolak. Istri Ferti Sambo Putri Candrawati pun kini teracam pidana. Ia bisa saja menyusul sang suami bila kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkannya. S menyuruh, kemudian E melakukan, JN dan KM adalah turut membantu. Nah, apakah akan mengarah kepada almarhum, kliennya Bang Nelson? Kalau kliennya Bang Nelson marah, ya melaporkan. Kalau melaporkan, ya bisa. Menggunakan, memberi keterangan palsu, yaitu 242. Ancamannya hati-hati loh, 7 tahun, 9 tahun. Cuma pasalannya, ketika menuduh sekadar kekerasan seksual, diarahkan kepada siapa? MS nggak mungkin, suaminya. MR nggak mungkin, yang membantu. MK nggak mungkin. Eh, apa lagi? Nah, persoalannya apakah ketika dilaporkan, ya, ada kekerasan seksual atau juga turut. Bapak membunuh, nah ke siapa? Nah, kalau katakanlah ke kliennya Bang Nelson, ya tinggal Bang Nelson keluarganya melaporkan tadi. Setelah dalam pembunuhan Brigadir Yosua terkuat, rangkaian rekayasa kasus kematian Yosua juga ikut terbongkar. Sebelum RPSK menemukan adanya kejanggalan soal pelecehan yang dialami Putri Candrawati, Baris Kimpolri sudah lebih dulu mengendusnya. Mereka bahkan telah menghentikan laporan soal kasus pelecehan pada minggu lalu. Tim Liputan, Metro TV